Ini pertama kalinya gue ke Makassar dan gue emes banget sih. Karena ternyata tempat wisata alamnya tuh kayak bagus-bagus banget. Jadi di hari pertama gue ke Makassar, itu gue langsung ngunjungin ke satu wisata namanya Ramang-Ramang. Jadi kalau dari kota ke Ramang-Ramang tuh nggak terlalu jauh sih. Kayak cuma sekitar satu jaman lah. Bang, nanti kita lewat tol ya. Pakai itul saya aja. Bentar saya isi dulu. Terus sesampainya di Ramang-Ramang, kayak gue langsung menuju ke dermaganya. Karena kebetulan buat eksplor kawasan Ramang-Ramang ini kayak lo emang harus naik perahu gitu. Sekarang kita udah ada di dermaga satu Ramang-Ramang. Terus mau nyebrang ke daerah desanya. Perahunya murah sih. Kayak satu perahu buat 4 orang itu cuma 200 ribu. Dan itu pun bolak-balik. Dan dari dermaga yang gue naikin, dermaga satu, ke dermaga desa wisatanya itu makan waktu kurang lebih 30 menitan doang sih. Sekarang kita udah hampir masuk ke kawasan desanya. Biasanya tuh rata-rata orang ngabisin waktu di desanya hampir kurang lebih 2 jam gitu. Jadi gak usah buru-buru sih, karena emang bakal ditungguin sama abang perahunya. Jadi take your time and enjoy the meal. Dan honestly kayak gak berasa gitu selama di perjalanan perahunya. Karena selama di perahu tuh kayak lo bakal dikelilingin sama pemandangan tebing-tebing yang cantik gitu. Dan sama jejaran pohon-pohon nipah. Jadi kayak it's something new to see aja sih. Jadi si ramang-ramang ini tuh kayak salah satu pegunungan kapur terluas kedua setelah Cina. Jadi kalau gak salah emang di kawasan ramang-ramang ini tuh kayak ada banyak gua atau spot-spot lain yang bisa dikunjungin. Tapi emang medannya mostly agak susah gitu sih. Jadi gue mutusin buat ke satu gua ini namanya gua berlian. Nah ini kita udah masuk di kawasan gua berlian. Jadi harus bayar dulu. Di pintu masuk ya. Terus nanti dipandu sama orang sini. Jadi yang menariknya nih kayak gua ini tuh kayak punya dua... Kayak semacam dua lantai lah. Jadi di bagian bawahnya kayak lo bisa ngeliat stalaktit atau stalagmit. Jadi ini tuh baki terbentuk gajah hijau. Jadi ini telinganya, tidik kanan, terus ini dua lainnya. Kalau ini bentuknya seluruh. Jadi ini muka ya. Makanya tidik kanan, mundurnya. Ini muka gila. Oh. Terus bahkan ada juga yang bentuknya tuh kayak ibu-ibu lagi gendong anak gitu. Kalau yang di atas sini yang tergantung dengan bimbing yang baik. Tapi dia harus di foto dari ini, kembali ke sisa putar. Oh, tembaku foto ya. Dari mana dari sini. Dari mana dari sini. Dari mana dari sini. Dari mana dari sini. Dan kalau lo mau liat bentuk ini kayak lo harus foto dulu si stalaktitnya. Terus kayak lo putar gitu hapel lo. Jadi stalaktitnya, kayak lagi ibu mengindong bayi. Setelah di foto harus dibangin. Buat ngeliat berliannya, itu lo harus menuju ke bagian atas guanya. Dan menurut gue challenging banget sih buat kesananya. Karena lo harus melewatin kayak celah yang sempit banget. Dan cuma kayak bermodalkan tali doang itu lo. Ya walaupun challenging, tapi menurut gue worth it banget sih buat ke bagian atas buah ini. Kelihatan sih itu. Nyala-nyala berliannya. Ini nih nyala-nyala tuh. Jadi ini tuh berlian asli karena ini sudah pernah diteliti oleh beberapa peneliti bisata. Yang ini juga. Cuma karena bahasanya jadi dia udah terlalu berkelihatan. Jadi setelah puas jelajah ramang-ramang nih. Terus kayak kebetulan perut gue juga keroncongan. Gue kayak nyoba nyari tempat makan gitu lah yang emang khas Makassar. Tapi gue kayak pengen nyari yang beda gitu loh. Kalau di Makassar kan biasanya yang terkenal itu kayak palu basah atau es palu butung. Jadi kayak gue pengen nyoba something different gitu sih. Dan kebetulan gue langsung nemu nih. Namanya itu Shop Saudara. Jadi fun fact. Shop Saudara ini tuh Shop yang legendaris. Dia udah sekarang udah ke generasi ketiganya. Jadi kayak turun temurun gitu. Dari 1982 gue. Enak. Jadi kayak kuahnya tuh berasa banget. Bumbu-bumbunya. Dan daging sapinya juga empuk. Jadi emang kalau misalkan lo ke Makassar. Terus lo bosan makan palu basah atau coto Makassar. Lo bisa banget sih nyobain si Shop Saudara ini. Nah hari berikutnya karena kebetulan hotel gue tuh kayak deket sama Dermaga Penyeberangan gitu. Kayak gue langsung mutusin lah buat nyoba snorkeling di satu pulau. Namanya Pulau Samalona. Sekarang kita lagi OTW ke Pulau Samalona. Jadi kalau dari Dermaga tuh sekitar 30 menit. Jadi kalau kapal pertama dari Dermaganya tuh dari jam 6 pagi. Jadi kalau emang gak mau kena panas, better emang dari pagi sih. Terus kebetulan sekarang juga ompaknya jadi belum terlalu besar. Jadi masih nyaman buat nyebrangnya. Jadi sesampainya di Pulau Samalona. Kayak gue langsung siap-siap lah buat snorkeling. Dan kalau lo pengen snorkeling kayak lo juga gak usah khawatir. Karena alat-alat snorkelingnya tuh udah disiapin. Ini Google buat snorkelingnya. Tapi karena gue kurang suka kalau pakai alat buat nafasnya. Jadi kayak gue copot gitu. Gue cuma pakai si kacamata aja. Tapi yang harus lo inget tuh kayak perahunya tuh beda gitu loh. Perahu lo snorkeling sama perahu lo pas berangkat ke Pulau Samalona. Jadi Pulau Samalona nih emang terkenal banget sama wisata bau akhirnya. Dan pas gue snorkeling di dua spot ini kayak emang gak salah banget sih sebutan itu. Pas gue snorkeling kayak banyak banget biota laut yang bisa gue lihat. Kayak mulai dari clownfish. Terus ada juga umur-ubur kecil. Kayak bahkan di bawah karangnya tuh kayak banyak bintang laut warna biru gitu. Bahkan kalau dari atas perahunya aja tuh kayak karang-karangnya sama biota lautnya nih udah kelihatan gitu lah. Karena emang jernih banget airnya. Dan emang bagus banget sih lautnya. Jadi setelah kunjungan gue ke Makassar ini kayak gue emang berniat pengen balik lagi sih. Karena menurut gue selain ramang-ramang sama Pulau Samalona kayak masih banyak lagi keindahan alam di Makassar yang belum sempet gue jelajahin gitu loh. Jadi nextnya gue pasti balik lagi. Sub indo by broth3rmax